An achievement result. Seperti kita boleh mengerti ya arti daripada kata achieve, achieve. Achieve itu adalah sebuah pencapaian yang sempurna, yang bagus, yang terbaik. Kita boleh, saya beri judul ini kenapa? Memang sepertinya Tuhan menggerakkan saya untuk membawakan tema ini achieve. An achievement result. Kita boleh gambarkan juga perbandingan antara dari segi sekuler dengan segi kerohanian. Semua sama. Artinya sebuah hasil pencapaian, tapi pencapaian yang berprestasi. Achieve, kalau tidak berprestasi ya not achieve. Di sini setiap orang akan mencapai hasil, baik itu anak-anak sekolah, ya anak-anak yang kuliah, ada hasil, ada nilai, baik yang bekerja, baik yang berusaha. Semua akan mendapatkan hasilnya. Hasil itu seperti upah. Kalau orang kerja pasti ada upahnya dong. Orang berusaha pasti ada hasil, untungan yang didapatkan. Tapi bagaimana kita mendapatkan hasilnya itu?